Subjek Hukum Internasional Di sini, saya akan menjelaskan mengenai Subjek Hukum Internasional Nah, apa sih Subjek Hukum Internasional itu? Yuk, disimak Secara umum, Subjek Hukum Internasional adalah semua pihak yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban yang diatur dalam Hukum Internasional Kalau menurut Mohtar Kusumaatmaja dan Eti, Subjek Hukum Internasional itu adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut Hukum Internasional Dalam hal ini, dapat berupa individu, badan hukum, atau organisasi internasional Nah, berdasarkan definisinya, dapat kita ketahui bahwa yang menjadi Subjek Hukum Internasional itu meliputi 6 hal Yang pertama adalah negara Negara adalah Subjek Hukum paling pokok atau dengan artian klasik Untuk dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum Internasional, suatu negara harus dapat memenuhi kualifikasi seperti Merdeka, berdaulat, memiliki penduduk yang tetap, memiliki wilayahnya sendiri, memiliki pemerintahan yang sah, dan memiliki kapasitas untuk dapat menjalin hubungan dengan negara lain Hal tersebut sesuai dengan yang ada dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 Tahta Suci Vatikan atau Holisi atau sering disebut Gereja Katolik Roma Adalah sebuah otoritas Gereja Katolik tertinggi di seluruh dunia yang diwakili oleh paus di kota Vatikan Tahta Suci lahir dari Perjanjian Lateran di tahun 1999 antara Kerajaan Italia dengan Tahta Suci Tahta Suci Vatikan dikategorikan sebagai Subjek Hukum Internasional dikarenakan Vatikan disejajarkan dengan negara Meskipun Vatikan adalah Kerubah Kota Karakteristik yang khas berupa misi menyebarkan agama dan mampu membuat perjanjian internasional Dasar lain yang menjadikan Tahta Suci atau Holisi sebagai Subjek Hukum Internasional adalah Dengan mengacu juga pada Konvensi Montevideo di tahun 1933 Yang mana Vatikan merupakan pihak yang memenuhi ketentuan-ketentuan pada konvensi tersebut Kegentuannya antara lain Mempunyai populasi permanen yang secara faktual penduduk tetap Vatikan adalah 800 orang Memiliki suatu wilayah tertentu Dalam hal ini Tahta Suci terletak di atas lahan seluas 44 hektare Yang terletak di tengah-tengah kota Roma, Italia Terdapat suatu bentuk pemerintahan yang dalam hal ini Bentuk negara Vatikan merupakan warga absolut Yang ingin dikepalai oleh seorang Paus Yang merupakan kepala negaranya Yang memiliki kekuasaan absolut Atas kekuasaan legislatif, eksekutif, serta indikatif Komite Internasional Palang Merah Atau bisa disenggah dengan ICRC Adalah organisasi internasional Yang dibentuk untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada para korban konflik bersenjata ICRC lahir dari Sejarah Hukum Humaniter Internasional Organisasi ini didirikan pada 5 Mei 1919 Oleh Henry Binan dan beberapa rekannya ICRC memiliki kapasitas sebagai subjek hukum internasional Karena dia bisa mengadakan perjanjian internasional Dan memiliki kedudukan yang sangat penting di tengah konflik atau keran Kedudukan ICRC sebagai subjek hukum internasional Diperkuat oleh Kondensi Jenewa 1949 Teman-teman, subjek hukum internasional yang selanjutnya adalah organisasi internasional Tentunya teman-teman disini setelah mendengarkan kata tersebut Yang pertama muncul di benak kita adalah BBB Namun sebenarnya apa sih organisasi internasional itu? Organisasi internasional adalah perhimpunan negara Yang dibentuk melalui perjanjian internasional dengan tujuan tertentu Tujuannya adalah untuk mengembangkan politik dan keamanan nasional di satu pihak Serta perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial di lain pihak Organisasi internasional terlahir dari Advisory Opinion Mahkamah Internasional Dalam kasus Reparation for Injured Suffered in the Service of Unit Nation 1949 Lalu mengapa organisasi internasional ini termasuk sebagai subjek hukum internasional? Jawabannya disini adalah karena memiliki legal personality Sehingga dapat melakukan tindakan dalam lingkup internasional Dan memiliki imunitas di wilayah negara anggotanya Jadi teman-teman disini organisasi internasional juga memiliki klasifikasi Menurut Theodore Columbus dan James Wolfe Organisasi internasional diklasifikasikan menjadi tiga Yang pertama adalah organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global Dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum Contohnya adalah BPW Yang kedua organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global Dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik Jadi bedanya dengan yang pertama ini Yang kedua ini adalah lebih spesifik Contohnya itu adalah UNESCO Dan yang terakhir Organisasi internasional dengan keanggotaan regional Dengan maksud dan tujuan yang global Disini contohnya adalah ASEAN Lalu apa saja sih yang menjadi syarat mendirikan organisasi internasional? Menurut Thomas Karnes Syarat mendirikan organisasi internasional antara lain adalah Yang pertama harus ada perwakilan resmi dari pemerintah Yang kedua konsentrasi negara harus berupaya mengembangkan struktur pemerintahan Yang ketiga nasionalisme tidak boleh menjadi ciri utama dari setiap negara partisipan Dan yang terakhir negara-negara anggota harus memiliki kepentingan bersama Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subjek hukum internasional yang lainnya Yaitu individu Individu dikategorikan sebagai person dalam hukum internasional Menurut pasal 3 Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind Yang dikeluarkan oleh International Law Commission pada tahun 1987 Sebagai subjek hukum internasional Individu memang tidak dapat mengasai wilayah Ataupun mengadakan perjanjian internasional Sebagaimana level personality yang dimiliki oleh subjek hukum internasional lainnya Karena tetapi Individu dapat melakukan tindakan Atau di pihak tertentu yang memiliki konsekuensi Dalam hukum internasional Seperti perompakan, perang, ancaman terhadap kedaulutan nasi Atau hak yang diberikan kepada individu Oleh perjanjian internasional Sehingga Dibuatnya memiliki hak Dan kewajiban yang tumbuh terhadap hukum internasional Pemberontak dan pihak dalam sekretah Pertama-tama ada yang namanya insurgen Insurgen adalah sekelompok warga negara Yang melawan pemerintahan yang sah di negara mereka Tetapi belum cukup untuk bisa dianggap Atau diakui sebagai subjek hukum internasional Karena keterbatasan legal personality yang mereka miliki Kemudian ada yang namanya belligerent Belligerent adalah Sekelompok orang Atau bisa dikatakan sebagai insurgen Yang perlawannya sudah semakin meluas Cenderung terorganisasi secara teratur Dan mulai menguasai beberapa wilayah tentu Untuk bisa dikatakan sebagai Willigerent Dan diakui sebagai subjek hukum internasional Suatu kelompok harus memenuhi kriteria yang pertama adalah Mereka harus memiliki organisasi pemerintahan sendiri Artinya mereka terorganisasi secara teratur dan rapi Di bawah perpemimpinan yang jelas Yang kedua adalah Mereka memiliki militer yang menguasai Wilayah tentu Dan yang ketiga adalah Mereka memiliki kontrol secara aktif Atas beberapa wilayah Yang keempat Mereka memiliki tanda pengenal Seperti seragam sendiri Seragam militer dan Perlengkapan militer yang cukup Yang kelima adalah Mereka menaati hukum dan kebiasaan perang Seperti membedakan diri dari masyarakat sipil Dan melindungi warga sipil Terima kasih telah menonton!